Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materinya tentang jarak titik ke garis Saya ingatkan kembali pengertian jarak titik ke garis Adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A Yang tegak lurus terhadap garis tersebut Masalah pertama Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D Panjang rusuknya 3 cm Dan T, A 6 cm Tentukan jarak antara titik B dan rusuk T, D Yang ditanyakan adalah Kalau kita perhatikan gambar ini T, D Titik B Yang ini titik B Terhadap rusuk T, D Kalau kita tarik garis Maka dari titik B ke garis T, D Adalah garis B, P Karena ini membuat garis yang tegak lurus terhadap garis T, D Kita bahas A, B, C, D ini adalah persegi Maka otomatis B, D adalah diagonal sisi Kalau dia adalah diagonal sisi Maka saya ingatkan kembali Rumus diagonal sisi adalah A akar 3 A nya disini adalah 3 Mohon maaf A akar 2 A nya disini adalah 3 Berarti bedenya disini adalah 3 akar 2 Jadi bedenya adalah 3 akar 2 Lanjut B, O B, O disini adalah 1 per 2 B, D atau B, D per 2 B, D nya 3 akar 2 Jadi 3 akar 2 Dibagi dengan 2 3 akar 2 Biasa juga ditulis menjadi 3 per 2 akar 2 Sekarang kita lanjut Untuk mencari BP Kita gunakan nanti perbandingan luas segitiga Nanti dipandang B, O sebagai alas Dan ada juga B, D sebagai alas Dan ada juga D, T sebagai alas Maka untuk menjadikan B, D sebagai alas Harus dicari dulu T, O nya Tinggi dari limas ini T, O T, O berpangkat 2 Atau T, O sama dengan akar B, T berpangkat 2 Dikurang B, O berpangkat 2 B, T B, T tingginya tadi adalah B, T sama dengan T, A atau A, T 6 cm Berarti disini juga 6 6 berpangkat 2 B, O nya Kita dapat tadi 3 per 2 Jadi disini 3 per 2 3 per 2 Akar 2 berpangkat 2 6 pangkat 2 Tidak lain nilainya adalah 36 36 3 per 2 berpangkat 2 Berarti 3 kali 3 9 Jadi di atas sini adalah 9 Jadi di atas sini adalah 9 2 pangkat 2 adalah 4 Akar 2 berpangkat 2 Tidak lain nilainya adalah Akar 4 Atau sama dengan 2 36 36 Dikurang 9 kali 2 18 Jadi disini adalah 18 Kemudian Per 4 Lanjut Untuk mengoperasikan Sebuah bilangan bulat Dengan pecahan Maka disamakan penyebutnya Penyebut yang kita gunakan disini adalah Penyebut 4 Sekarang Bentuknya berubah Bentuk pecahan Caranya adalah Bagaimana caranya Atau angka berapa Dibagi dengan 4 Hasilnya 36 Atau bisa juga 36 dikali 4 Maka itulah yang kita gunakan Kita tulis di pembilangnya 6 dikali 4 24 Jadi disini 4 Kemudian lanjut lagi 6 kali 4 24 Simpan 2 3 kali 4 12 Tambah 2 Berarti 14 144 per 4 Hasilnya adalah 36 Kemudian di sebelah tetap 18 Per 4 Sekarang kita operasikan Karena penyebut sudah sama Maka pembilang dioperasikan 144 dikurang 14 dikurang 8 14 dikurang 8 Adalah 6 14 dikurang 8 Adalah 6 Lanjut lagi 3 kurang 1 Adalah 2 Kemudian 1 dikurang 0 Adalah 1 Jadi 126 per 4 Sesuai dengan sifat akar Akar A per B Jadi kalau saya tuliskan gini Akar A per B Ini bisa kita tulis menjadi Akar A per akar B Begitupun juga dengan soal yang ada Berarti kita bisa ubah menjadi Akar 126 Dibagi dengan akar 4 Akar 4 tidak lain hasilnya adalah 2 Akar 126 Sekarang kita perhatikan Akar 126 belum menjadi bentuk sederhana Sekarang bagaimana caranya mengubah menjadi bentuk sederhana Tentu adalah kita mencari Adakah angka Angka Bilangan kuadrat murni Yang membagi 126 ini Yang disebut dengan bilangan kuadrat murni Saya ingatkan kembali adalah Bilangan itu sendiri apabila dipangkatkan Hasilnya itulah menjadi bilangan kuadrat murni Contoh 4 4 karena 2 pangkat 2 adalah 4 3 pangkat 2 adalah 9 Jadi kuadrat murni adalah 9 4, 9 4 pangkat 2 adalah 16 Berarti yang merupakan kuadrat murni adalah contohnya 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya Sekarang 126 Kalau dibagi 4 Ya tidak bisa 126 tidak bisa Bukan bilangan bulat Kita coba 9 126 dibagi 9 Kita coba 126 dibagi 9 126 dibagi dengan 9 1 x 9, 9 Kemudian 36 Berarti 14 Ya bisa Karena 9 ini adalah kuadrat murni Maka 126 bisa kita ubah menjadi 9 dikali 14 Perlu saya jelaskan Sebenarnya 126 itu bisa juga dibagi 2 Tetapi 2 bukan merupakan kuadrat murni Jadi yang kita minta di sini adalah Kuadrat murni Kita lanjut Akar 9 Dikali dengan akar 14 Kita bisa ure lagi Sesuai dengan sifat akar Akar A Akar A dikali dengan akar B Maka kita bisa membuat menjadi Akar A Dikali dengan akar B Ini pelajaran kelas 10 Maka otomatis ini kita bisa ubah Menjadi akar 9 Akar 9 Dikali dengan akar 14 Dikali dengan akar 14 Dibagi dengan 2 Akar 9 nilainya adalah 3 Kemudian akar 14 Itulah paling sederhana Itu adalah bentuk akar Kemudian per 2 Ini lagi 3 akar 14 Per 2 bisa kita tulis menjadi 3 Per 2 Akar 14 Kita sudah dapatkan nilai TO Nilai tinggi dari segitiga yang ada 3 per 2 akar 14 Sekarang berikutnya Dengan menggunakan perbandingan luas segitiga Yang pertama Luas segitiga yang pertama Kita anggap DB sebagai alas Luas segitiga TDB adalah 1 per 2 kali DB kali TO Kemudian persamaan kedua DT sebagai alas 1 per 2 DT kali dengan BP Karena BP yang kita akan cari Maka saya letakkan BP-nya di ruas kiri Menjadi 1 per 2 DT kali BP Sama dengan 1 per 2 DB kali TO 1 per 2 dibagi 1 per 2 Hasilnya adalah 1 Berarti ini saling membagi 1 per 2 dengan 1 per 2 Lanjut Maka DT kali BP Sama dengan DB kali TO Yang kita mau cari adalah BP Saya ingatkan Kalau kali lawannya kali adalah bagi Maka untuk pindah DT ke ruas sebelah menjadi bagi Lanjut DB kita dapat tadi adalah nilainya 3 akar 2 Jadi kita tulis di sini 3 akar 2 Dikali TO-nya Kita dapatkan tadi nilai TO adalah 3 per 2 akar 14 3 per 2 Akar 14 Lanjut Kita operasikan Bilangan koefisien di depannya 3 kali 3 9 Jadi 3 dikali 3 Hasilnya adalah 9 9 Di sini 9 Mau maaf Di atas 9 3 kali 3 9 Lanjut lagi di bawahnya Ini tetap per 2 Ini tetap per 2 karena 1 kali 2 sama dengan 2 Jadi 9 per 2 Lanjut 2 dikali 14 Adalah 28 Kita lagi ketemu DT-nya tadi DT kita dapatkan sama dengan TA DT DT kita dapatkan tadi adalah panjangnya 6 cm Jadi kita tulis di sini 6 cm 6 Kemudian di sini juga adalah 6 Kemudian lanjut Saya ingatkan Kalau 9 per 2 akar 28 Akar 28 berarti perlu kita lagi sederhanakan Kita sederhanakan 9 per 2 Akar 28 bisa dibagi dengan kuadrat murni Kita coba 4 28 dibagi 4 ya 7 Berarti 4 kali 7 4 dikali 7 Dibagi dengan per 6 Kita urai Akar 4 kali 7 Berarti akar 4 kali akar 7 9 Per 2 Dikali dengan Akar 4 Dikali Akar 7 Dibagi dengan 6 Lanjut Akar 4 nilainya Tidak lain adalah 2 Jadi 9 Dikali dengan 2 Dibagi dengan 2 Akar 7 Per 6 2 dengan 2 Saling membagi Nilainya adalah 1 Jadi yang ini 2 dengan 2 Saling membagi Jadi sisa hasilnya di sini adalah 9 Akar 7 9 Akar 7 Per 6 Atau bisa ditulis menjadi 9 dibagi 6 Bisa disederhanakan Masih-masih dibagi 3 Jadi ini masih-masih dibagi dengan 3 9 9 dibagi 3 Adalah 3 Jadi kita tulis disini 3 Kemudian 6 Dibagi 3 Adalah 2 Jadi hasilnya adalah 3 Per 2 Akar 7 3 Akar 7 Untuk panjang BP Atau panjang jarak antara titik B Jarak antara titik B terhadap ruas garis DT Kita lanjutkan nomor 2 Diketahui kubus ABCDEFGH Dengan panjang AB 10 cm Tentukan jarak titik F ke garis AC Dan jarak titik H ke garis DF Kita buatkan kubus seperti ini A, B, C, D, E, F, G, H Yang ditanyakan adalah Jarak titik F ke garis AC Maka kalau kita tarik garis dari AC Kemudian dari titik F ke garis AC Kita buatkan garis tegak lurus Maka terbentulah garis seperti ini Kemudian saya letakkan pas di Di garis AC adalah Saya beri nama O Titik O Jadi yang akan kita cari nanti adalah F O Kalau kita lihat secara sekilas Maka untuk garis mendapatkan Jarak dari F ke O Kita melihat segitiga F B O Saya buatkan seperti ini F B O F B O F B nya 10 Kemudian B O nya kita perlu cari dulu Kita pahami bahwa ABCD adalah persegi Berarti BD nya adalah diagonal sisi Kalau dia adalah diagonal sisi Panjangnya adalah A akar 2 A nya 10 Berarti 10 akar 2 Lanjut B O ini adalah 1 per 2 BD 1 per 2 BD BD tadi nilainya adalah 10 akar 2 10 akar 2 Jadi disini adalah akar 2 Lanjut kita kali 1 kali 10 10 10 bagi 2 adalah 5 Berarti disini adalah 5 akar 2 Maka kita dapatkan B O adalah 5 akar 2 Yang ditanyakan adalah F O Kita perhatikan segitiga F B O Ini adalah segitiga Segitiga siku-siku di B Berarti yang kita cari adalah sisi terpanjang Karena di depan sudut siku-siku Kalau sisi terpanjang yang kita cari Maka menggunakan teorema Pitagoras adalah tambah Jadi B O nya tadi adalah 5 akar 2 5 akar 2 F O sama dengan akar F B pangkat 2 Ditambah B O berpangkat 2 Lanjut F B nya kita isi dengan 10 Jadi 10 berpangkat 2 Ditambah B O nya adalah 5 akar 2 Jadi 5 akar 2 10 pangkat 2 tidak lain adalah nilainya 100 5 akar 2 berpangkat 2 5 pangkat 2 25 Jadi 25 dikali akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 Akar 4 nilainya adalah 2 100 Ditambah 25 kali 2 adalah 50 100 ditambah 50 berarti 150 Lanjut Karena akar 150 masih bisa dibagi dengan bilangan kuadrat murni Yang termasuk kuadrat murni saya ingatkan kembali 4 9 16 25 36 Karena ini satuannya adalah 0 Berarti bisa dibagi dengan angka 5 Angka 5 25 150 dibagi 25 adalah 25 150 dibagi 25 adalah 6 Jadi 25 dikali 6 Saya ingatkan kembali nak Akar Mohon maaf Terlalu besar Akar 25 Akar A dikali B Itu bisa kita ure menjadi akar A Dikali dengan akar B Jadi diperlakukan sama dengan sifatnya ini Maka kita tulis Akar 25 25 dikali dengan akar 6 Akar 25 nilainya adalah 5 Kemudian akar 6 Tetap akar 6 Jadi jarak dari titik F ke garis AC adalah 5 akar 6 Sekarang kita lanjutkan bagian B Perhatikan segitiga DHF Karena yang kita cari adalah jarak titik H ke garis DF Jadi kalau kita buatkan dari titik H ke garis DF Tarik garis tegak lurus Seperti ini Saya angkat menjadi sebuah segitiga siku-siku di H Modelnya seperti ini HFnya adalah diagonal sisi Kalau dia adalah diagonal sisi Berarti A akar 2 10 akar 2 Untuk soal ini Karena A nya sama dengan 10 D H nya sama dengan 10 Kemudian DF nya adalah diagonal ruang Rumus dari diagonal ruang adalah A akar 3 Jadi 10 akar 3 Kita menggunakan perbandingan luas segitiga Luas segitiga DHF DF sebagai alas Berarti seper 2 Alasnya adalah DF Tingginya adalah HP Yang kedua HF nya sebagai alas Seper 2 HF Dikali dengan HD Maka Kalau kita samakan antara Persamaan 1 Dengan persamaan kedua Seper 2 DF kali HP Sama dengan Seper 2 kali HF Kali HD Seper 2 dengan Seper 2 saling membagi Maka DF Dikali HP Sama dengan HF Dikali HD HP yang akan kita cari Berarti HDF nya Kita pindahkan Ke ruang sebelah HP Sama dengan HF Dikali HD Dibagi dengan D Dibagi dengan HF nya Nilai nya Tadi adalah 10 akar 2 10 akar 2 Dikali dengan HD nya Adalah HD nya 10 Dibagi DF nya Adalah 10 akar 3 10 akar 3 10 dikali 10 100 Jadi 100 Akar 2 Dibagi dengan 10 Akar 3 100 100 100 dibagi 10 100 dibagi 10 Adalah 10 10 Kemudian Akar 2 Jadi ini saya bagi dulu 100 100 100 dibagi 10 Adalah 10 Kemudian lanjut Akar 2 Dibagi dengan akar 3 Maka kita Rasionalkan Bagaimana dia Rasional Rasional artinya Bagaimana penyebutnya ini Tidak memuat akar Kalau disini akar 3 Maka nanti kita kali dengan Akar 3 Per akar 3 Jadi dikali dengan akar 3 Per akar 3 Jadi saya ditulis disini 10 Akar 2 Dikali dengan akar 3 Kemudian Penyebutnya Akar 3 Dikali dengan akar 3 10 Kali 1 Adalah 10 Karena Kalau kita katakan akar 3 Berarti tersirat Angka 1 Di depannya Akar 2 Dikali akar 3 Adalah akar 6 Akar 3 Kali akar 3 Adalah 3 Jadi jawabannya adalah 10 Akar 6 10 Akar 6 Per 3 Kita lanjut ke Nomor 3 Diketahui Kubus ABCD EFGH Dengan rusuk 8 cm Jadi ini rusuknya Lagi 8 cm Titik M Adalah Titik Tengah BC Saya gambarkan Seperti ini Tentukan Jarak M Ke EG M Ke EG M Ke EG Berarti kita Tarik garis Tegak lurus Akan membentuk Sudut Siku-siku Di titik N Tetapi dia M Ke EG Ini di atas M Ke P Maka kalau kita Kita tarik garis Ke bawah ini Seperti ini Kita pahami bahwa BD ini adalah Diagonal sisi A akar 2 Berarti 8 akar 2 BO nya adalah 1 per 2 BD Berarti BO sama dengan 1 per 2 dikali BD nya 8 akar 2 Jadi 8 Akar 2 1 kali 8 8 dibagi 2 Adalah 4 Jadi hasilnya adalah 4 akar 2 Diketahui BO sama dengan BO nya adalah 4 Akar 2 4 akar 2 BC nya sama dengan 8 Kemudian MC nya adalah 1 per 2 dari BC Berarti sama dengan 4 Perhatikan segitiga BOC BOC MN Per MC Sama dengan Berarti kita menggunakan Perbandingan MN Yang sama dengan MN Yang sama dengan MN Adalah BO Jadi kita tulis disini BO Dibagi dengan Per MC Yang sama dengan MC adalah BC Yang sama dengan MC adalah BC BC MN dibagi dengan MC MC nilainya adalah 4 MC nilainya adalah 4 BO nilainya adalah 4 akar 2 BO BO nilainya adalah 4 akar 2 Kemudian BC nilainya adalah 8 MN sama dengan Kita kali silang Berarti 4 Dikali dengan 4 Akar 2 Dibagi dengan 8 Kita bagi 4 Dibagi 8 Berarti Sisa 2 Dibawa Lanjut lagi 4 Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 2 Berarti jawabannya adalah 2 akar 2 2 akar 2 Kita lanjut Jadi MNnya adalah 2 akar 2 Kemudian Segitiga PMN MNnya sudah Didapat 2 akar 2 PNnya sama Dengan 8 Yang ditanyakan Adalah PM PM sama Dengan Akar MN Berpangkat 2 Ditambah PN Berpangkat 2 MN Adalah Nilainya 2 Akar 2 Jadi nilainya Disini adalah 2 akar 2 Kemudian nilainya Disini adalah PM8 2 akar 2 Berpangkat 2 Tentu adalah 2 Pangkat 24 Dikali Dengan Akar 2 Berpangkat 2 Adalah 2 8 Pangkat 2 Jawabannya Adalah 16 4 Dikali 2 8 8 Ditambah 16 Sama Dengan 24 Akar 24 Berarti Seperti Tadi Bagi Dengan Kuadrat Murni Berarti 4 Dikali Dengan 6 Akar 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 Dikali Dengan Akar 6 Akar 4 Nilainya Adalah 2 Dikali Dengan Akar 6 Jadi Jarak Dari Titik Jarak Dari Titik M Ke E G M Ke E G Adalah 2 Akar 6 Dikali P Dikali 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 Dikali